Rusia membalas sanksi yang kembali dijatuhkan oleh negara barat. Kini pihaknya resmi memangkas produksi minyak mentahnya sebesar 5% hingga 7% atau sekitar 500.000 hingga 700.000 barel per hari pulai awal tahun 2023. Gabar ini diungkapkan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk balas dendam atas sanksi yang dijatuhkan barat. Masalnya negara barat serta kelompok negara tujuh telah menyetujui pembatasan harga ekspor minyak mentah di bawah sanksi kelompok G7, perusahaan pengapalan hingga layanan asuransi di seluruh dunia khususnya di wilayah Uni Eropa yang menangani kargo minyak mentah Rusia dilarang untuk beroperasi. Hal ini dilakukan apabila mereka menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat per barelnya. Alasan ini yang membuat Putin geram. Dengan begitu akhirnya Rusia resmi menerapkan pemangkasan ekspor minyak ke pasar global. Jumlah produksinya pun akan lebih kecil dari jumlah pasokan di kuartal sebelumnya. Dikuti dalam setahun Rusia dapat memproduksi minyak mentah mencapai 535 juta ton. Bahkan sebelum dipangkas, perharinya Moskow dapat memproduksi minyak rata-rata sebesar 10,9 juta barel. Produksi di bulan November lalu mencapai rekor tertinggi selama invasi. Namun setelah G7 menerapkan sanksi, Rusia hanya memproduksi sekitar 1,6 juta barel perharinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.